Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Teman-teman semua pasti pernah mendengar penyakit akut dan juga penyakit kronis. Tapi, apakah kalian tahu apa perbedaan dari penyakit akut dan juga penyakit kronis? Dan penyakit apa saja yang termasuk akut dan juga penyakit yang termasuk kronis? Nah, kita akan bahas dalam video kali ini. Perbedaan akut dan kronis pada sebuah penyakit itu terdapat pada perjalanan waktunya. Jadi, misalnya penyakit dikatakan akut apabila seseorang menderita sebuah penyakit dalam waktu yang relatif singkat atau kurang dari 6 bulan. Nah, kalau dikatakan akut itu ciri-cirinya adalah gejalanya muncul secara mendadak atau tiba-tiba. Dan disebabkan oleh sesuatu hal yang sangat spesifik. Penyakit jenis akut ini biasanya tidak berlangsung cukup lama, biasanya kurang dari 6 bulan. Bahkan bisa lebih cepat apabila tidak ada gejala yang mendasari rasa sakit itu. Tetapi, kalau misalnya penyakit akut ini tidak disegara disembuhkan, diobati, maka akan semakin berat dan gejalanya itu semakin memburuk. Beberapa contoh dari jenis penyakit akut ini adalah misalnya seperti serangan asma, demam berdarah, infeksi saluran pernafasan akut, segal ginjal akut, dan juga termasuk COVID-19 yang berlangsung beberapa waktu ini. Nah, penyebabnya bisa berbagai macam ya. Misalnya karena virus, karena efek tindakan operasi, karena patah tulang, perawatan gigi, mengalami luka bakar atau luka-luka yang lain, dan juga setelah persalinan bagi ibu yang melahirkan. Biasanya, setelah penyebab penyakit akut ini hilang atau sembuh, seseorang akan menjalani kehidupan seperti biasa, seperti tidak mengalami sakit apa-apa. Demikian penjelasan tentang penyakit jenis akut ya. Nah, sedangkan yang jenis kronis itu berbeda. Kalau yang jenis kronis, penyakit yang bisa diderita dalam waktu yang cukup lama, sekitar lebih dari 6 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, kalau yang akut tadi langsung gejalanya ketahuan mendadak ya, Kalau yang kronis ini, biasanya di dalam gejala-gejalawan itu nggak ketahuan, bahkan seperti tidak ada rasa sakit apa-apa. Tapi gejala itu akan muncul ketika sakitnya itu makin parah atau makin memburuk. Kalau yang penyakit jenis akut tadi, begitu penyebab sakitnya itu hilang, maka akan langsung sembuh. Kalau yang kronis ini, malah nggak. Nah, jenis rasa sakit dari penyakit kronis ini, bahkan akan tetap bisa terasa, rasa sakit atau nyerinya itu, Bahkan ketika sakitnya itu udah sembuh, penyebabnya itu. Hal yang membedakan lainnya adalah, ketika seseorang mengalami penyakit akut itu bisa disebabkan karena cedera, atau karena bekas operasi, maka seseorang bisa mengalami penyakit akut. Nah, kalau yang kronis ini, seseorang yang bahkan nggak pernah luka, cedera, atau dia mengalami kerusakan dalam tubuh, dia bisa terkena penyakit kronis, sekalipun dia dalam tubuh yang normal-normal aja. Ini adalah beberapa contoh penyakit jenis kronis. Nah, untuk memudahkannya, saya akan menyertakan penyakit jenis akut, supaya kita dapat membedakannya. Nah, ini adalah beberapa contohnya, yaitu penyakit gagal jantung, kanker, hipertensi, diabetes, gagal ginjal kronis, emah kronis, dan juga gejala ger. Nah, kita lihat ya, seperti tadi diabetes, hipertensi, itu dia nggak ada gejalanya kan, kalau orang mengalami di awal-awal. Tapi kalau semakin parah, baru kelihatan gejalanya. Demikian juga emah kronis dan juga gejala ger. Ger itu tidak akan pernah bisa sembuh, kata dokter yang pernah menangani saya. Tapi, dia bisa diantisipasi. Kita jangan sampai mengalami lagi. Ini termasuk jenis penyakit kronis. Tadi saya sempat bahas tentang nyeri yang dialami ketika kita mengalami penyakit kronis. Nah, ini ada beberapa contoh, yaitu dalam kondisi yang meliputi sakit kepala, radang sendi, kanker, sakit syaraf, sakit punggung, bahkan fibromyalgia. Selain rasa nyeri yang kita alami tadi karena penyakit kronis, ada beberapa hal yang juga dapat memperburuk keadaan kita. Misalnya, karena kita mengalami stres. Sehingga dapat mempengaruhi tubuh dan menghasilkan kondisi fisik. Contohnya, misalnya kita dapat jadi otot-otot kita itu jadi tegang. Lalu, kekurangan energi kita jadi lemes dan mengalami perubahan nafsu makan. Tapi, teman-teman, kita harus ingat satu hal bahwa sekalipun kita sudah lihat beberapa contoh jenis penyakit yang akut atau kronis, penyebabnya, lalu gejalanya seperti apa. Kita harus ingat, kita tidak boleh langsung mencap bahwa ini pasti akut atau kronis. Karena diagnosis akut atau kronis itu tidak bisa dipakai secara permanen. Kita tidak bisa tahu bahwa ini apakah benar-benar akut atau benar-benar kronis. Karena contohnya, ada penyakit yang akut bisa kemudian menjadi kronis karena semakin memburuk. Atau penyakit yang kronis disertai dengan gejala akut yang perlahan-lahan hilang, lalu kemudian muncul. Itu kita tidak bisa sembarang langsung bilang, wah kalau ini pasti akut, ini pasti kronis. Harus juga pakai pemeriksaan dokter, juga pemeriksaan lab supaya lebih jelas dan lebih akurat. Nah, contohnya kenapa? Karena bisa saja terjadi beberapa kondisi yang misalnya seperti ada seseorang yang mengalami suatu infeksi yang di fase akut kan ada suatu gejala. Tapi kemudian berkembang ke fase kronis yang gejalanya itu seperti sembuh atau tertidur. Nah, infeksi kronis yang tertidur ini kemudian tiba-tiba terbangun kembali dengan komplikasi akut dan keadaan yang semakin parah. Contohnya misalnya seseorang mengalami sifilis atau hepatitis C, kan dengan gejala akut kan? Tapi kemudian kan gejala akutnya itu menghilang, yang biasanya dinyatakan infeksinya itu berarti sudah sembuh gitu ya. Tetapi ternyata karena nggak diobatin dan dibiarin begitu saja, nggak ada pengecekan lebih lanjut, ternyata suatu saat sifilisnya itu makin parah. Jadi sifilis tertier dan hepatitisnya malah jadi gagal hati. Nah, itu kan komplikasinya makin parah ya, makin berat. Jadi kalau bisa teman-teman, jangan sampai kita mengentengkan, oh ini cuma akut kok, ini kronis kok gitu ya. Karena seringan apapun penyakitnya, kalau itu dibiarkan, maka akan bisa berakibat fatal. Jadi ini aja pembahasan dari saya tentang akut dan kronis, semoga dapat menolong teman-teman. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya, bye!